selamat menikmati capek orang menikah itu dia maka, dikahwin sambil lari bingung saya tidak disyariatkan kawin lari itu penghulunya juga bing saya nikahkan engkau saya terima nikahnya ada-ada kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah dan dia dinikahkan oleh orang lain sedangkan wali sahnya masih ada bagaimana hukuman nikah seperti itu teman-teman sekalian pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun diantara rukun-rukun itu pertama, ada yang menikahnya laki-laki, perempuan kalau menikahnya itu laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan jelas tidak sah pernikahannya kedua, ada wali nikah wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak mutlak bagian terdekat dari dirinya orang tua, ayah masih ada kalau ada, itu ayah tidak ada kerabat terdekatnya mamannya, kakaknya, adiknya atau yang paling dekat dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berfikirnya matang Quran surah kedua, ayat 221 paling kanan sebelah atas jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman perempuan mu'min yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati lihat-lihat kalimatnya kalau menuju pada laki-laki kata Quran, jangan menikah tapi untuk perempuan jangan nikahkan anak perempuanmu wala tunkihul musyriki jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik jadi yang dituju itu walinya ayat ini tegas kata parolamah menunjukkan bahwa jika ada perempuan gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda gadis khususnya akan menikah maka tidak asap pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri supaya dijaga kehormatannya dijaga dia dan apa fungsi terbaiknya Quran surah keempat ayat 35 paling kini di pertengahan kalau di rumah tangga terjadi cecok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu maka konsultasilah kepada wali hakim yang paling bijak siapa yang paling bijak? yang paling bijak yang paling bagus adalah yang anda tunduk jadi wali yang menikahkan anda karena itu yang paling dekat dengan anda yang paling mengerti anda makanya ketika seseorang menikahkan itu hati-hati bukan cuma mengatakan saya nikahkan kau begini-begini tapi ketika punya persoalan dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan jangan anggap enteng wali yang penting nikah tidak wah walinya siapa? pengennya si wali songo oh wali itu tidak bisa ada wali wali bagian kerabat anda jadi jangan anggap enteng anda sudah kawin lari capek tidak ada wali dan sebagainya gitu kan repot ini bagian pertama tei kemudian ada mahar mahar kemudian saksi minimal dua orang saksi di tempat yang sama kalau ini terjadi makasah pernikahannya tei sekarang status dia bagaimana dengan janda sebagian ulama mengatakan seorang janda seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya baik ayah, ibu dan sebagainya dia punya hak karena pernah menikah dia punya hak disitu untuk bisa mengajukan pernikahan sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya tapi tetap tetap pengetahuan dengan kerabatnya wali dan sebagainya itu harus ada komunikasi kebaikan-kebaikan dan sebagainya kenapa? karena hitabun nikah perintah pernikahan itu tujuan utamanya mengakhirkan sakinah koran surah ke 30 ayat 21 orang menikah itu supaya tenang bukan supaya gelisah jadi kalau antum belum menikah dan sudah gelisah ada yang salah dalam cara menikah antum bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya dia menimbulkan kegelisahan makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak izalnya serat pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih tapi tetap tidak mengurangi dua hal dia harus berkonsultasi dia tanyakan dan dia minta perwalian jadi tidak mengukurkan hak walinya cuma dia punya hak untuk menikah mengajukan pernikahan tapi tetap tidak mengukurkan hak walinya dia harus dinikahkan oleh orang lain siapa itu? kalau ada kerabat terdekat ambil kerabat terdekat kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya tapi maaf sekali lagi kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi nikahnya sah kalau rukunya terpenuhi tapi dia bermaksiat kepada Allah SWT nikahnya sah tapi dia bermaksiat kepada Allah SWT baik dan saran saya sederhana datangin orang tuanya datangin kerabatnya ya kemudian minta prestunya minta maaf dia dan mohonkan ampunan kepada Allah SWT yang berkebaikan tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya satu menjauhkan dia dari Allah SWT ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya misal dia beda agama seorang anak kemudian setika dia pindah agama dia mau menikah dia ancam oleh orang tuanya kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya kamu harus kembali kepada agama kamu kalau tidak kamu begini-begini atau menghadapi siksaan maka dia boleh meninggalkan itu kemudian dia menikah dengan apa yang dia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya misal ustaz tertentu atau dari KAU atau sebagainya saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan tapi kalau misalnya mohon maaf yang dimaksudkan yang pertama maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya kemudian dia minta maaf dan bersama-sama beristikbar kepada Allah SWT kalau nikahnya nikahnya sah sepanjang rukunya terpenuhi tapi sekali lagi dia bermaksud kepada Allah SWT dan ingat di rumah tangga hadis al-bukhari buka di al-adabul mufrad paling kanan sebelah bawah rito di rumah tangga jika orang tuanya masih ada salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua ridhallahi fi ridhal walini wa syukhtullahi fi syukhtil walini Allah SWT Allah SWT terima kasih telah menonton di rumah tangga selamat menonton di rumah tangga selamat menonton di rumah tangga